Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini kita akan belajar bersama Membuat sebuah vektor cyborg Dengan kombinasi manipulasi Yuk kita tonton videonya sampai selesai Pada video tutorial kali ini Ini adalah lanjutan dari video tutorial Cara membuat perban Jika kalian belum pernah nonton video Tentang bagaimana cara membuat perban seperti ini Kalian bisa cek tulisan di kiri atas Oke lanjut kita mulai tutorialnya Untuk membuat manipulasinya Kita impor bahan yang sudah kita olah terlebih dahulu Kita timpa di atas bahan yang sudah ada Jadi kita impor bahan yang sama Kemudian pilih gambar Dan untuk posisi layarnya ini Saya letakkan pada area paling atas nanti Dan disini pada foto yang terakhir ini Ini akan kita jadikan sebuah manipulasinya nanti Tool yang akan kita gunakan yaitu Tool pena dan kombinasi brush yaitu ballpoint pen Yang pertama kita akan hapus dulu dengan tool Dan kombinasi brush yaitu ballpoint pen Kita hapus area yang akan kita buat manipulasinya Contoh saya akan membuat area manipulasinya Yaitu pada area lengan Nah kita akan potong area lengan ini dengan menggunakan tool pena dengan kombinasi ballpoint pen Kita bentuk potongan seperti ini Untuk bentuk potongannya kalian bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian Oke kita rapikan dulu Setelah selesai kita membuat potongannya Setelah selesai kita membuat potongannya Baru nanti kita akan menghapus area yang tidak digunakan Untuk area manipulasinya Oke setelah selesai kita potong Pada kanvas yang sama kita hapus area yang tidak digunakan Jadi yang digunakan hanya pada area lengan saja Setelah itu kita copy atau kita jadikan dua layer untuk manipulasinya tadi Kemudian yang satu layer yang satunya kita kasih warna backgroundnya Disini kita menggunakan background biru sesuai bahan yang kita olah Nah seperti ini Setelah selesai baru untuk layer yang pada bagian background ini kita pindahkan pada area bawah Dan layer untuk manipulasinya yang belum kita warnai Kita ubah posisi objek gambarnya seperti pada video ini Oke kita rapikan dulu Yang sekiranya bisa terlihat lebih unik Saya mencoba dengan area miring seperti ini Setelah selesai Untuk layer yang berwarna background Kita posisikan pada area paling bawah Nah setelah selesai seperti ini Baru kita membuat aksesoris robotnya Pada area yang kosong atau pada area layer yang dibikin background seperti tadi Yaitu pada warna biru ini Untuk posisi layer pembuatan vektor Pembuatan vektor aksesoris robotnya Kita posisikan pada area atas Untuk aksesoris di sini Saya membuat sebuah aksesoris robot Yaitu sistem hidrolik Kalau bahasa umumnya Yaitu seperti shock motor Kita bikin Untuk area lengan ini Biasanya Biasanya ada dua tulang Jadi Saya akan bikin Aksesoris hidroliknya Yaitu Sebanyak dua biji Sesuai dengan Jumlah tulang yang ada pada lengan Kita bentuk saja Aksesoris hidroliknya ini Seperti bentuk shock pada motor Nah seperti ini Kita yang pertama menggunakan len dulu Untuk sketchannya Baru nanti kita Untuk pewarnaan Kita akan menggunakan Tool lazy Dengan kombinasi lasso Untuk palet warna pada Aksesoris hidroliknya Saya tetap menggunakan Palet warna Seperti pada Lilitan perban Yang sudah saya buat Yang sudah saya buat Pada tutorial sebelumnya Oke kita selesaikan dulu Pembuatan aksesoris hidroliknya Setelah selesai Kita membuat satu hidrolik Baru kita akan Menyesuaikan ukurannya Setelah sesuai ukurannya Baru kita Salin Nah seperti ini Setelah itu Kita Pindah Ke area sebelahnya Seperti yang saya lakukan Pada video ini Kita sesuaikan saja Biasanya untuk Tulang pada area lengan ini Ada dua Yaitu Tulang besar Dan tulang yang kecil Seperti pada video ini Saya membuat Aksesoris hidroliknya Yang satu Yang satu besar Dan yang satunya lagi Dengan ukuran yang kecil Oke kita lanjut Kita sesuaikan saja Bentuknya Sesuai dengan Apa yang Ada di Imajinasi kita Setelah selesai Membuat aksesoris hidrolik Kita ubah toolnya Kita menggunakan tool lazy Dengan kombinasi brush Yaitu ballpoint pen Kita disini Hanya membuat sketsanya dulu Setelah sketsa hidroliknya selesai Baru Kita tambahkan beberapa Aksesoris lain Pada area di atas Aksesoris hidrolik Yang sudah kita bikin Yang pertama tadi Untuk aksesoris Tambahannya ini Saya kombinasikan Dengan Setel yang pernah Saya bikin Pada video sebelumnya Yaitu Pada video Tutorial Yang berjudul Tutorial Cara membuat saibok Kalian cari saja Tutorial Membuat saibok Pada channel ini Kalian Bisa belajar Disitu Oke Seperti ini Dan Setelah kita Membuat tambahan Aksesorisnya Kita tambah lagi Sebuah kabel Yang melilit Pada sistem hidroliknya ini Untuk pembuatan Aksesoris robotnya Kita membuat Yang simple saja Dan ini Tergolong Sangat Mudah sekali Untuk Pembuatan Aksesoris robotnya Oke Kita bikin Pada area kabel Kita sesuaikan saja Ini hanya untuk sketsa Nanti kita akan Melakukan Pewarnaannya Untuk pewarnaan Saya akan memberikan Tipnya lagi nanti Agar terlihat Lebih Real dan detail lagi Jadi Tonton video ini Sampai selesai Oke Kita lanjut Untuk Pembuatan Shadingnya Untuk pada Pada Pewarnaan Saya biasanya Menggunakan Pewarnaan Pada Pewarnaan Pertama Yaitu Saya biasa Menggunakan Warna yang Paling gelap dulu Warna yang Paling gelap ini Berfungsi Untuk Membentuk Sketch Yang sudah Kita buat Pada awal Tadi Jadi Saya lebih Suka Membuat Shadingnya Ini Dari Warna Yang Paling Gelap Oke Kita lanjut Untuk Tool Saya Tetap Menggunakan Lazy Tool Dengan Kombinasi Brush Yaitu Asso Nah Kita Bentuk Dulu Shading Pada Area Area Yang Sekiranya Disitulah Tempat Bayangan Atau Tempat Area Yang Paling Gelap Pada Aksesoris Yang Sudah Kita Bikin Sketch Dan Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Fungsi Shading Area Yang Paling Gelap Ini Kenapa Saya Pada Awal Pembuatan Shading Selalu Menggunakan Area Yang Paling Gelap Karena Ini Berfungsi Untuk Membentuk Terlebih Dahulu Sketch Aksesoris Yang Sudah Kita Buat Di Awal Tadi Oke Seperti Ini Kita Membuat Shading Secara Simple Saja Tapi Nanti Ini Akan Terlihat Nanti Akan Terlihat Seperti Shading Yang Yang Detail Sekali Jadi Terus Tonton Video Ini Sampai Selesai Setelah Selesai Kita Membuat Shading Pada Area Yang Paling Gelap Lanjut Untuk Pembuatan Seperti Area Kambel Dan Yang Lain Lain Kita Membentuk Dengan Ballpoint Pen Yaitu Membuat Sebuah Lineart Seperti Pada Video Ini Fungsi Lineart Ini Agar Aksesoris Robot Yang Kita Buat Sketsanya Tadi Nanti Terlihat Lebih Detail Setelah Kita Membentuk Menggunakan Lineart Baru Kita Lanjut Pada Shading Yang Kedua Shading Yang Pertama Sudah Selesai Lanjut Kita Untuk Shading Pada Warna Yang Kedua Untuk Shading Warna Yang Kedua Ini Kita Mengikuti Bentuk Dari Shading Yang Pertama Tadi Yaitu Pada Warna Yang Paling Gelap Kita Ikuti Saja Bentuk Dari Warna Yang Paling Gelap Ini Jadi Kalian Tidak Akan Susah Untuk Membentuk Shading Pada Warna Yang Kedua Dan Untuk Warna Selanjutnya Nanti Untuk Pembentukan Shading Akan Sedikit Berbeda Agar Nanti Terlihat Tidak Terlalu Kaku Oke Kita Lanjut Pada Warna Yang Ketiga Untuk Warna Yang Ketiga Ini Tip Kita Posisikan Warna Yang Ketiga Ini Yaitu Pada Area Sebelah Kanan Jadi Area Area Pada Posisi Yang Gelap Dan Untuk Bentuk Posisi Shading Ini Sedikit Berbeda Dari Warna Yang Pertama Dan Kedua Tadi Kenapa Saya Membuat Berbeda Karena Ini Akan Menyesuaikan Pada Warna Dasarnya Dan Warna Cahayanya Nanti Nah Untuk Warna Yang Ketiga Ini Saya Saya Posisikan Pada Area Yang Paling Gelap Dengan Menarik Lurus Dari Atas Sampai Bawah Setelah Selesai Pada Warna Yang Ketiga Lanjut Kita Lakukan Shading Pada Pencahayaan Untuk Pencahayaan Ini Kita Coba Posisikan Warna Cahaya Dekat Dengan Warna Yang Paling Gelap Dan Untuk Warna Cahaya Kita Posisikan Pada Area Sebelah Kiri Dan Untuk Bentuk Shading Saya Menggunakan Bentuk Seperti Warna Yang Ketiga Yaitu Tarik Lurus Dari Atas Sampai Bawah Tetap Kita Posisikan Warna Cahaya Ini Dekat Dengan Warna Yang Paling Gelap Kenapa Saya Memposisikan Warna Cahaya Dekat Dengan Warna Yang Paling Gelap Agar Nanti Tampilannya Seakan-akan Seperti Tiga Dimensi Setelah Warna Cahaya Selesai Baru Yang Terakhir Kita Membuat Shading Pada Warna Dasarnya Nah Coba Kita Perhatikan Bentuk Dari Shading Yang Saya Buat Dari Awal Sampai Warna Dasar Yang Terakhir Tadi Saya Membentuk Shading Yang Berbeda Jadi Kalian Perhatikan Dari Awal Saya Membuat Shading Sampai Akhir Jika Kalian Sudah Paham Maka Kalian Akan Bisa Membuat Sebuah Shading Dari Aksesoris Robot Seperti Yang Saya Buat Pada Video Ini Akhirnya Tutorial Kali Ini Selesai Juga Jika Kalian Suka Pada Video Ini Kalian Bisa Share Di Akun Sosial Media Kalian Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Terima Kasih Wassalamuala Wrahm 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 Rato Terima kasih.